Kecamatan Cihideng yang merupakan kawasan padat penduduk memiliki program prioritas yang cukup berbeda dibandingkan kecamatan lainnya. Program yang diusulkan diantaranya seperti penataan lingkungan, masalah sanitasi, kebersihan hingga penghijauan. Hal tersebut dibahas dalam Bus Renbang RKPD 2025 tingkat kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Bus Renbang RKPD 2025 tingkat kecamatan di Kota Tasik Malaya. Digelar Rabu Pagi di Kecamatan Cihideng. Berbagai usulan yang disampaikan mulai dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan, dan kini masuk dan dibahas di tingkat kecamatan. Ciamat Cihideng, M. Soni meneturkan, mengingat bahwa Kecamatan Cihideng merupakan kawasan yang padat penduduk. Cihideng memiliki program prioritas seperti masalah sanitasi, penataan kota, penghijauan, kebersihan, stunting hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Ini akan datang untuk yang sekarang, baru-baru di laksanasi. Kalau untuk kecamatan Cihideng, sebenarnya tadi sudah disampaikan prioritas seperti masalah sanitasi, masalah penghujungan, dan kemudian. Tentu saja, ini perlu dijutupkan dari seluruh perangkat OPD, di masyarakat ODF, pembangunan resep Kuteng Komunal, pembangunan resep Kuteng Yidiku II, penataan kota, juga penutup Jawa, dan juga kaitan dengan masalah penampilan kemalayaan dunia, masalah stunting, masalah kebersihan, itu kan isu-isu yang tentu saja di kota Tasikmalaya sedang menghapai hal tersebut. Hal senada disampaikan Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Tiksa. Dirinya menunturkan program prioritas di tiap kecamatan, utamanya Cihide, akan berbeda dengan kecamatan lainnya. Usulan dari tiap kecamatan harapannya bisa sinergi dengan OPD terkait. Dari usulan kemalayaan, memang kesempatan Cihide ini kan berbeda ya, sehingga pusat kota, masalah-masalah itu juga lebih kompleks sebenarnya dibandingkan kesempatan lainnya, sehingga bagaimana kecamatan merumuskan usulan-usulan pembangunan yang prioritas di kecamatan Cihide, pasti akan berbeda dengan kesempatan lainnya. Salah satunya kan kaitan dengan penataan, penataan cihide, kesehatan cihide, masalah misalnya septic tank, masalah drainase, mungkin itu yang lebih fokus lain juga pembedahan ekonomi. Karena penuruhnya padat, mungkin juga sebagian masalah penyusun yang masih ada di sini, masalah pengangguran, kami berharap bagaimana perusulan-usulan dari kecamatan Cihide ini betul-betul bisa tersampaikan ke perangkat daerah. Ivan menambahkan, selain diakomodir dalam APD 2025 nanti, tiap kecamatan juga diharapkan bisa mensinergikan tiap kelurahan untuk memanfaatkan dana kelurahan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan, Radar TV Melaporka